Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih dengan saya Muhammad Sopoan Romri disini eh saya akan melanjutkan video-video yang sebelumnya ya tahu pokoknya di video ini saya akan memperlihatkan bagaimana membuat data statistik grafik ya diada catnya gitu ya itu saya akan coba perlihatkan bagaimana cara membuat grafik statistik seperti ini ini baru ada dua ya ini ada eh ada berdasarkan usia sama area kelurahan saya mau tambah lagi disini berdasarkan jarak ya jadi di database-nya udah pasti ada ininya ya ada jaraknya dan langsung saja kita ke sourcenya jadi di sourcenya ini masih jadi statistik ya ini karena tadi udah ada dua usia dan apa area ya Nah saya tambahkan lagi berarti satu lagi ini karena saya mau bikin tiga kan ini berdasarkan jarak-jarak rumah sekolah rumah ke sekolah nah ini id-nya saya ganti jarak ini saya menggunakan plugin dari chat.js ya jadi plugin chat.js nanti cari aja kalau misalnya ada yang mau lebih detail nanti boleh tulis di kolom komentar aja gimana cara penggunaannya mulai dari downloadnya mulai dari downloadnya segala macem gitu itu nanti nah ini sama saya copy dulu ini ya untuk ngisi datanya nah ini group by berarti kalau kita ngambil dari database-nya ini saya udah bikin ininya ya view-nya untuk penggunaan data statistiknya group by jarak karyabelnya saya ganti dulu karyabelnya saya ganti dulu jarak get ini areanya saya ganti jarak di sini nya adalah oh jarak itu jarak ini saya pakainya berarti harus pakai switch dulu disini ya karena saya pakai 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 angka bukan pakai langsung text nya switch row jarak label jarak 1 itu ini saya bikin variable jarak ini PHP sama dengan yang 1 itu kurang dari 1 km kurang dari 1 km oke terus ini dihapus dulu oke 2 sampai saya bikin ada 6 eh ada 4 2 3 4 4 2 3 4 terus defaultnya default jarak belum isi break nah terus yang keduanya jaraknya adalah 1 km 1 sampai 6 km 1 sampai 6 km harus tiganya berarti 6 km sampai eh berapa nih Oh sorry satu kurang dari eh satu kilometer 21 sampai Hai dua satu sampai enam kilometer 36 sampai di sini Hai gimana nih Coba lihat ininya deh omnya Hai ih kalau nggak salah di sini eh siswa hai 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 ini saya ubah dulu Oh satu sampai lima lima eh di sini satu sampai lima kemudian ini enam sampai 10 enam sampai puluh dan ini lebih dari 10 km ini berarti di sini jarak Hai eh nah ini labelnya diganti jarak rumah kemudian di sini grup by jarak ini kecerangan labelnya diganti dulu Oh oh where jarak hai 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 nah ini ya eh get jarak lebar udah ya biar aja biar lebar ini jarak Hai ini get get-nya 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 siswa get-nya siswa sumro, ini jarak rumah nah ini eh background color-nya Hai diarin aja Green nah terus disininya saya tambahkan lagi ya untuk window onloadnya hai 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 nah ini jarak hai 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 ini C-nya C jarak Hai sama dengan tadi disini jarak Hai kemudian barnya jarak hai 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 bener ya jarak Hai grafik Hai jarak Hai rumah dengan sekolah Hai nih oke sesimpel itu simpan kita coba lihat hai 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 ini nggak muncul datanya lihat ada errornya dimana hai 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 142 baris 142 baris 142 hai 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 ada error di sini Hai rupai jarak Oh ini petiknya kelebihan hai 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 sudah berhasil ke hai Hai eh belum muncul hai 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 OS ya kenapa Nimpah sini Hai salah manggil ini eh onload Hai jarak Oh ini maybarnya sejarak nah sekarang udah muncul ya kalau saya mau diganti tipe startnya ini tinggal gantinya disini tipe-nya biasanya pakai Pai coba Oh ya Pai kayak gini eh saya pakai pluginnya kan cat.js saya lihat dokumentasinya ini situsnya ini ada sampelnya sini jadi penggunanya sangat mudah sekali ini ada bar catnya saya pakai yang horizontal berarti kalau nggak salah ini kalau yang lain jadi kalau jarak saya mau coba pakai eh nah ini areanya pakai lain aja deh jadi ini kebar tetap ayang tengah pakai lain hai 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 terus ini saya refresh oke tuh ya ah eh cuma kalau lainnya pengen kayak gini tuh Ayo kita inspect aja ya lihat deskripsi-nya Hai tipenya line hai 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 sama sih tipenya line cuman eh berarti Hai background border color nya muka hai 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 lang jangan area 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 yang area sean afiburnya Hai bisa ini ground color border color ini yang level secondnya ini level firstnya level secondnya mode hai 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 mode hai 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 salah ini aja tapi asangnya wanya pakai bar aja lah semuanya order with coba setelah setnya selamat menikmati dah inilah ganti bar aja lagi terus dibawahnya semua bikin lagi statistiknya nah oke ini kita bukti lagi hapus aku ini pekerjaan ayah yang dibawah pekerjaan itu aduh sakit kepala ya ini berarti ayah ini ibu kita lihat dulu ya dia turun kebawah apa enggak nah sip bisa memang maunya seperti ini 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 jadi semudah itu ya kalau pengen tau lebih detailnya lagi seperti apa nanti boleh ditulis aja di kolom komentar ini ini disembunyi sembunyikan dulu window loadnya oke sekarang kita bikin lagi buat yang pekerjaan ayah ini oke kita pasti ini labelnya ngambil dari aduh bentar aduh bentar kata setnya nanti bisa aja sih oke jadi ini supaya berurusan pake order order by disini saya akan ngambil ada tabel pekerjaannya nah ini ada tabel pekerjaannya jadi ngambil dari tabel pekerjaan tapi ordernya by pekerjaan id order by pekerjaan id ini edit getnya kerja ini gak usah ini ngambilnya dari nama tabelnya new pekerjaan ini ini kerja oh aduh lihat nih kau kerja label kerja nah jini terus disini sama ya order ini untuk meminimalisir error order order pekerjaan id disininya ini getnya cantik ya kerja new kerjaan well kerjaan id sama dengan kerja well kerjaan id oh eh pekerjaan id ini saya lagi kurang enak badan sebetulnya ayah ayah ini siswa eh bukan dari ini karena ayah jadi ayah ibu oke ini untuk ayahnya sekarang kerjaan ibunya ini ini ganti ya red gitu ya pekerjaan ibu ini sama gak apa-apa yang penting disini ibu ibu on labelnya hai 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 sekarang hostinger cepat ya STP nya dulu lama banget males oke eh new new pekerjaan ibu oke tinggal window downloadnya hai 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 ada yang sudah ganti ayah hai 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 ini grafik pekerjaan ik independent if hai hai 1400 hai hai ah kenapa in hai 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 nah loh ya nempel ke sini lagi hai 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 ayah Hai ibu-ibu Hai tadi kenapa nempelnya ke sini eh ayah satu sini ibu satu yang di atas jarak usia ayah satu ibu satu get elemen the ayah dokumen eh window my bar new chat ya Hai kabar cat ayah ke ibu-ibu kenapa lagi situ ah terlihatnya Hai bersakit kepala te-error deh hai 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 of the desmat define Hai ayah sama ibunya bar chat data Hai point Hai ibu ayah oke sudah sip ini tidak banyak bulan belum misi oke jadi seperti itu ya kalau menampilkan grafik kalau melihat macam-macam grafiknya dari sini ini sudah ada kok sampel-sampelnya ya tinggal kita ini aja pelajari aja dokumentasinya disini lumayan cukup lengkap ya tinggal lihat apa ya ini ya line style wui line stylenya ya gitu yang merah itu apa field field oh ini field true field nya dikasih false kalau mau pakai area kalau ini kita coba pakai area field nya kasih false field di mana tadi di label ya label nah disini di data setnya ini keperjaan ayah label di bawah label kita kasih field sama dengan false field false 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 nah yang ibunya juga sama ini terus kita ganti jadi line simpan oke seperti ini seperti ini kayaknya ketipisan ini ini sebetulnya mau dibikin jadi satu juga bisa pekerjaan ayah pekerjaan ibu jadi dibikinnya di satu apa satu grafik makin semangat saya rasa ada gini aja lah biar layarnya penuh juga kalau terlalu sedikit kan kalau gini aja cerok gitu ya agak ini juga lihat oke lah tapi ini ini kayaknya lebih bagus disatukan kalau yang di atas memang gak disatukan karena ininya beda labelnya beda yang dibawah karena labelnya sama kita akan coba satukan aja di ini label label sama dataset di dataset option disini ya dataset nah ini caranya adalah config pipeline data label dataset ini pakai koma nih di datasetnya ini array pertama kan ini jadi yang ibunya kita copy pastel paste ke sini ke ayah koma jadi dia dua data setnya ya pekerjaan ayah pekerjaan ibu misalnya ayahnya green atau blue deh blue ibunya red setel oke coba simpan sekarang kita refresh dulu harusnya di ayah muncul dua kayak gini ya kerjaan ayah kerjaan ibu cuma line stylenya kurang tebal nebelinnya nebelinnya window my line selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini pekerjaan orang tua selamat menikmati kombo bar lain seladar point style point size line nah ini line style ini line style nya yang biru biru ini data benar kenapa barter nya spesial point size oh ini mau point size kayaknya sih ini border dash saya dokumentasi ini line cari line configuration chart line ini line border color border color border color border dash label line tension line line style jenis di jenis of the line set not to draw right is open is ignore if monotone kubik mode sign i e i the agilyan ini kali ini 烤 live ya so line hai 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 masih sama maklain tension lintensinya 43 biar tengah-tengah eh kok sini ya diarin itu dulu wih jadi muter gini ya calah intensinya sudah lah biar ya oke jadi gitu dulu aja buat bikin grafiknya jadi sebetulnya simpel kalau saya mau lebih detail lagi bagaimana cara membuat grafiknya misalnya mulai dari nol tuh nanti boleh request di kolom komentar ya kalau ada yang request aja saya bikinin kalau ada yang request saya enggak bikin ini terus ya intinya sih di database-nya ya karena saya main juga kan ini database bagaimana kita statistik itu kan kita ngolah database gimana di database-nya mau tampilannya seperti apa gitu itu kan tergantung di database kita minta datanya yang bagaimana ya ini udah 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 responsif sih tampilan HPnya kayak gitu ya terima kasih yang sudah menyimak pendek ya kalau kali ini ya kayaknya kurang sehat soalnya ya aja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh